Halo, gue Sheila, gue sekolah di MHT sekarang. Sekarang gue mau ngenalin temen gue. Halo, nama kutiara. Pasti udah pernah ngeliat muka Riala ya di video sebelumnya. Nanti bisa dicek lagi. Jadi hari ini kita mau... ...bacain, komen tentang MHT. Jadi banyak banget yang berpikiran tentang SMMHT. Kemarin pas kita survei di Twitter. Kita mau bacain sekarang. Sekarang gue udah kelas 12. Ini juga udah kelas 12, jadi ini yang terakhir. Ini gak terus siapa ini? Jadi ini TMI. Anak MHT tuh banyak yang pake Twitter. Banyak yang Twitter. Jadi mereka enggak kudet-kudet amat. Kudet sih kanak-kudet. Kita lihat lapisnya aja. Nih, kalau liat sini boleh. Kita lihat. Gimana dulu? Oh, banyak nih. Banyak banget. Banyak banget. Kita sambil besain-besain dulu ya. Di sini ada anak kelas 9 yang berniat masuk SMMHT gak? Ayo masuk MHT. Mau. Dicoba aja. Caya dicoba aja. Gak salah kok. Gak ada kerugian kalau aku mencoba masuk MHT. Gue dulu juga nyoba diajak temen. Tapi temen gue gak masuk. Dimana kamu yang masuk? Salah. Terus kita. Oh, what do you think? Mari kita buka. Lihat nih, kita lihat nih. Taser nih. Terus gambarnya sebenarnya. Oh, ini gambar depan. Ada di web. Cek web MHT. Oh, dibilangnya idamanku tapi gak jadi masuk. Gak apa-apa gak jadi bagus. Buset, abis banget anak-anaknya. Ya makasih loh. Makasih, kita abis. Apalagi udah kelas 12 ya. Pasti lo abis banget. Ingat abis. Jadi kita harus abis. Abis ya. Abis kalian. Abis ya. Abis. Jangan buat buat video. Temen gue keterima dan keliatannya anak-anak situ udah keatur banget masa depannya. Masa depannya. Keatur. Keatur apanya. Cuman ya. Keatur tuh kayak gimana maksudnya. Kita masih mencari jati judi kita. Ada justru yang malah di MHT mikir. Udah masuk ini sekolah sains. Malah pindah jurusan jadi IPS. Tapi itu namanya. Ebat tau mereka kayak gitu. Lu bayangin lu belajar tiba-tiba sains keras. Sains nyaris keras tiba-tiba mau pindah jurusan ke sosial. Tentu keren banget sih. Keren kalian. Wuuuh. Lu coba dulu. Coba aja dulu. Masih sakit hati ga dapet nilai IPA gue ga sampai 85. Kesel banget. Oh kayaknya dia harusnya seangkatan sama kita. Karena masuk 85. FYI sekarang masuknya udah 88. 88. Maseratannya. Non-MHT. Uuuuh. Udah apply. Tapi apadah tidak boleh sama Ortu. Karena dari luar kota. Yang dari luar kota biasanya yang keterima diaman itu cuma 4 orang. Jadi agak susah gitu. Isinya anak-anak onggul semua. Uuuuh temen gue ada yang sekolah disini. Wuuuh keren banget. Siapa nih temen-siapa nih? Temen-siapa nih? Temen-siapa nih? Temen-siapa? Nggak tau ya pasti kita keren. Temen gue sekolah disini pinternya kelewatan. Suruh mundur. Suruh mundur. Jangan kelewatan. Sekolah Olimpiade. Ya jadi tagline nya lah. School of Science and Olympiad. Kita ada 3 kurikulum. Yang pertama itu Olimpiade, Nasional sama Cambridge. Mampus nggak? Otak penuh. Pengen SMA di Semano MHT. Tapi pesimis banget dengan gaya belajar aku yang kayak gini. Coba aja dulu. Uuuuh. Emang gaya belajar gue juga... Sembraut. Ada yang pernah tes TPA buat masuk Semano MHT referensi belajarnya kira-kira buku apa aja ya? Ikut skusi. Ikut skusi sama muksi. Sedapnya tidak ada UTS di Semano MHT. Nggak ada. Kita nggak ada UTS tapi ulangan harian setiap hari ada. Udah selesai. Gurunya sudah merasa kita sudah bisa. Abis itu langsung. Ya minggu depan. Ke besok ulangan ya. Gigi dat gigi. Kayaknya MHT deh. Soalnya kata temen gue banyak banget anak Olimp nya. Karena kita semua adalah wajib Olimp. Jadi kita semua itu an Olimp otomatis. Tapi yang kepilih itu memang cuma beberapa. Dan MHT diberi kesempatan untuk ngirim 5 anak dari setiap MEPEL untuk Olimp. Enggak kayak SMA lain cuma bisa 3. Karena kita School of Science and Olympiad. Ya jadi udah. Biasa aja dong. Biasa enggak kalian. Ini kalau misalnya. Ya lu nger ambil aja sana setau. Wah ada kayak bimbel malem gitu. Disananya terus yang pintar-pintar. Biasanya tidur di kelas malem. Itu jadinya kamu bisa kok ngejar. Ambil aja sumpah yang nggak lolos MHT. Makasih lu. Aku terbasuk yang tidur setiap bimbel. Nggak pernah bangun. Bukan bimbel tapi namanya tutur malem. Ini salah banget ya. Ini malah menurut gue yang pintar makin ngabis. Yang nggak pintar udah nyerah. Kadang udah nyerah. Kadang udah nyerah. Kadang udah nyerah. Kadang udah nyerah. Mohon maaf. Jujur-jujuran aja ya. Kan kalian juga peta-petan MHT kayak gitu. Iya. Gue anak MHT yang dari pagi sampai pagi belajar mulu. Iya. Kepecah otaknya. Liat pecah nggak? Masih ada. Masih ada. Oke bentar lagi deh. Mulai-mulai Januari gitu kan. Iya bentar gitu. Mulai kayak buat rapi. Enggak bercanda. Oh ini Mas Kapu. Your touch on SMANU MHT. Kita baca dulu. Iya. Semanu MHT nomina sebuah benda. Kata benda. Sekolah yang punya 3 kurikulum dan berisi siswa-siswi unggulan. Selain dikira bukan SMA Negeri. Tempat di Jakarta Pusat. Teng. Tepet. Tempat di Jakarta Pusat. Tapi di. Jakarta Timur. Yeay. Siswa siswi unggulan. Tapi kalau biasanya susah orang mikirnya unggulan. Karena belum bentuk. Sering dikira bukan SMA Negeri. Karena namanya panjang banget nggak pakai angka. Kalau dalam angkanya kita kan SMA 117. SMA Negeri pernah. Dibilang Madrasah pernah. Sekolah Islam pernah. Sekolah Swasta Islam pernah. Ya. Komplek juga pernah. Anak-anaknya belajar mulu. Ligur pun paling juga. Belajar. Nggak main titrek. Kayaknya mereka WKWK. Masa ada pencerah. UI, ITB, UGM juga udah mempersilakan untuk masuk. Untuk mereka. Buka. Ini isinya anaknya mati semua. Sumpah. UI, ITB, UGM juga mempersilahkan. Ya lu juga silahkan. Kalau masuk kan. Tinggal masuk. Tinggal masuk. Buka pintu. Banyakan yang pinter nggak nerdy. Iya. Cekat. Tuh. Gue kaget ada yang bilang nggak nerdy. Karena kebanyakan sejarah tanya nerdy. Tiatir. Baca mata tebul. Baca buku. Enggak mau. Kak. Lulusannya jarang ditemui di PTN karena pada kuat negeri. Hahaha. Doain. Angkatnya banyak yang keluar negeri juga ya. Amin. Semua kalian semua keluar negeri. Semua diterima di PTN yang kalian inginkan. Amin. Berapa fasilitasnya nggak sebagusnya? Aku kira. Iya karena udah lama. Udah 10 tahun. Terus kita tuh nungguin dana dari pemerintah tuh lama banget. Lama banget. Jadi udah ngajuin. Cuma nggak dikasih-kasih. Jadi. Jadi tuh kita tuh punya lengkap. Bener-bener literally lengkap. Tapi nggak. Nggak terawat. Ada rumor-rumornya kalau MHT bakal bayar. Jadi kalian udah cepet-cepet masuk sini. Hahaha. Tesnya tuh mapel SMA dari kelas 10 sampai 12. Ingat banget. Terus pas tes ada hormon giberlin. Gambar tulang burung. Sama nama latin. Naka manusia. WK. 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 Aku juga nggak inget apa-apa ya. Aku juga nggak inget. Paling gue yang inget tuh. Fisikanya parah sih. Kayak gue nggak pernah kelihat fisika itu di SMP. Dan ternyata pas masuk emang dikasih tau itu fisika SMA. Buat anak WSN. Atau fisika SMA kelas 10, kelas 11. Kayak. Ini pilihan ganda. Jadi kalian tinggal buletin aja. Nggak tahu jawabannya apa yang penting buletin. Itu tergantung hoki lo, ibadat lo. Dan kebaikan lo yang dulu-dulu. Atau kehidupan sebelumnya. Kacik gue bacanya tersenyum gitu. Kayak jenius. Enggak. Kita nggak kaya. Kita jenius juga nggak. Biasa aja. Biasa aja. SMA apa nih? Iya nggak tahu ini SMA apa. Nggak tahu sepah. Gue juga ada lo gitu. Pas SMP, pas menatap. Terus SMA apaan sih gitu. Dua orang temen gue disini bilang. Oh Allah wakbar. Oh Allah wakbar. 30-30. Astagfirullah. Gabutnya mereka produktif. Ini kita gabutnya kayak gini. Kita gabutnya kayak gini. Beda-beda ya orang-orang. Ini ada juga gabutnya tidur di belakang wakbar. Ini 5 hari sebelum pas lo ini. Belum ada yang kayak gini. 5 hari. 4. Minggu, Senin. Selasa mulai tuh. Makanya Rabu. Rabu apa Selasa? Rabu. Rabu 5 hari. 4 hari. Tidak seperti asumsi kalian. Wah ini bener banget sih. Ini bener banget. Gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Betul itu aja sih yang kita bisa simpulkan hari ini. Ya ini banyak banget. Kita udah ngobrolin yang hebat ya. Yang mau nanya-nanya. Yaudah silahkan di komen. Terlupa ikut TOC, Skusim, Maxi, Jevelin. Nah sekian dari kita berdua. Udah. Sekian dari kita. Bye bye. Bye bye.